Hakim PN Jaksel memutuskan proses hukum kasus dugaan Catmesum, Habib Rizik tetap berjalan. Sebagai termohon, melaksanakan semua yang menjadi keputusan pengadilan. Semoga masih ada keadilan dan kita meminta kasus ini, khususnya Polda Metro Jaya, biar bisa transparan untuk semuanya. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firzah Husin, juga saya sekali lagi saya katakan itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu Alhamdulillah kemarin bahwa Firzah Husin juga sudah menyampaikan bantahan, sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya. Yaitu kalau tidak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firzah Husin menolak bahwa rekaman suara, ataupun foto, ataupun cat yang ada, sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Tuga ini tidak lebih dari upaya pengalihan isu, atau bahasa intelijennya deception, terkait dengan pengusutan masif kabar-kabar terkait dengan desakan-desakan untuk mengusut tuntas kasus dugaan pembantaian terhadap 6 syohada alaskar FPI, yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ini perkaranya saya lihat nomornya 151, sedangkan kami sedang mengajukan bugatan peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan juga, Perkaranya nomor 150, sedangnya 4 Januari 2021. Ini nomor 151, tapi perkaranya sudah diputus. Kami melihat ini agak lucu ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan atas surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kasus dugaan cat mesumah bitrizik siap dengan Firzah Husin. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan SP3. Kasus dugaan cat mesumah pimpinan from pembela Islam FPI Muhammad Rizik siap dengan Firzah Husin. Dengan begitu pengadilan meminta polisi untuk mengusut kembali kasus tersebut. Humas PN Jakarta Selatan Soeharno mengatakan putusan tersebut dilaksanakan melalui persidangan pada selasa. Hakimnya Ibu Meri Taat Anggarsi putus hari ini, kata Suharno saat dihubungi. Suharno belum bisa menjelaskan lebih jauh mengetahui detail putusan tersebut sebab Suharno belum menerima salinan putusan. Meski demikian, dia memastikan persidangan tersebut berjalan dengan pemohon atas nama Jeffrey Azhar dengan termohon Kapolri Ceki Kapolda Metro Jaya dan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dia mengatakan isi amar putusan pada intinya mengabulkan permohonan pihak permohon dalam hal ini Jeffrey Azhar. Isi amar yang kedua menyatakan tindakan penghentian penyidikan adalah tidak sah menurut hukum. Kemudian, memerintahkan kepada termohon untuk melakukan penyidikan dan membebani biaya kepada termohon, kata Suharno. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan atas surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan Cet Mesum Habib Rizik Sihab dengan Firza Hussein. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan SP3 kasus dugaan Cet Mesum Pimpinan From Pembela Islam FPI Muhammad Rizik Sihab dengan Firza Hussein. Dengan begitu, pengadilan meminta polisi untuk mengusut kembali kasus tersebut. Humas PN Jakarta Selatan, Suharno mengatakan putusan tersebut diraksanakan melalui persidangan pada Selasa. Hakimnya Ibu Meri Taat Ang Garsi putus hari ini, kata Suharno saat dihubungi. Suharno belum bisa menjelaskan lebih jauh mengetahui detail putusan tersebut, sebab Suharno belum menerima salinan putusan. Meski demikian, dia memastikan persidangan tersebut berjalan dengan pemohon atas nama Jeffrey Azhar dengan termohon Kapolri Ceki Kapolda Metro Jaya dan Direktur Preskrim Suspolda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!